Bunga Mawar Bunga Mawar Ini memiliki beberapa jenis mulai dari mawar merah sampai dengan mawar putih. Semua jenis mawar membutuhkan perawatan yang benar agar dapat hidup dengan suku. Hal yang paling pokok yang harus dilakukan untuk merawat bunga mawar adalah melakukan penyiraman secara rutin, utamanya saat tanaman berumur 1 hingga 3 bulan. Lakukan penyiraman pada saat pagi dan sore hari agar bunga tetap segar. Lakukan penyiraman secukupnya. Jangan sampai tergenang di permukaan pot. Lakukan penyiraman pada bagian permukaan tanah saja. Jangan siram pada pohon apalagi pada bunganya karena bunga mawar rawan saat terkena air. Bunga mawar tidak dapat hidup di tempat yang terkena paparan cahaya matahari secara langsung. Oleh sebab itu, sebaiknya bunga mawar ditanam pada tempat yang hidup namun tetap terjangkau dari sinar matahari secara tidak langsung. Rajin memakas tangkai bunga mawar yang kering juga akan membantu menjaga kesuburan bunga mawar. Potong menggunakan gunting yang tajam. Jangan sampai memotong tangkai bunga mawar dengan pola tegang. Usahakan polanya menyerok. Selalu itu, pemotongan tangkai bunga mawar juga dapat membantu agar mawar sering berkembang. Selain itu, untuk menjaga pertumbuhan bunga mawar, maka rajin-rajinlah untuk memberiskannya dari berbagai macam tanaman atau gulma yang tumbuh di sekitar. Kehadiran gulma tersebut akan membuat nutrisi yang seharusnya didapat oleh bunga menjadi kurang maksimal. Untuk menghindari pertumbuhan tanaman gulma bisa juga dilakukan cara sederhana dengan menutup permukaan tanah tempat menenam bunga mawar dengan jerami atau rumput-rumput yang sudah dipotong sebelumnya. Cara ini cukup efektif dilakukan untuk menekan pertumbuhan gulma yang menyerang tanaman. Memupukan rutin juga sangat perlu dilakukan untuk menjaga agar tanaman bunga mawar tetap sembuh. Memupukan bisa menggunakan pupuk NPK yang memang sangat cocok untuk tanaman hias jenis bunga. Jika menginginkan hasil tanaman yang maksimal, usahakan untuk menggunakan jaring penduduk di atas bunga. Fungsinya selain dapat menghindarkan bunga mawar dari pamparan cahaya matahari secara langsung, juga dapat melindunginya dari berbagai macam hama seperti seraga dan ular. Namun jika cara tersebut masih kurang efektif, maka diperlukan semprotan untuk memusnahkan hama seperti seraga atau ular yang menyerang tanaman. Gunakan semprotan pemusnah hama sesuai dengan takaran yang telah tertera pada kemasan. Jika ingin memotong bunga mawar, bisa gunakan pisau atau gunting yang tajam dengan pola potong menyerang agar tidak merusak tanaman. Lakukan pemotongan dengan hati-hati karena bunga mawar tergolong bunga yang sensitif. Dan untuk mengembang biarkan bunga mawar bisa dengan cara say, biji, ataupun opulasi. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara cakot. Namun yang paling efektif untuk budidaya tanaman bunga mawar adalah dengan cara say. Skala budidaya mawar bisa dilakukan pemibitan. Budidaya bunga mawar memerlukan tempat yang sejuk seperti dantaran tinggi. Perawatan yang cukup ekstra mulai dari penyeraman sampai dengan pemumpukan juga sangat diperlukan untuk perawat tanaman mawar skala perkebunan. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar agar dapat hidup dan tumbuh dengan subur. Semoga dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!